Adanya acara maulid Sayyidah Fatimah, apakah acara itu diperbolehkan? Salah dalam memahami sebuah acara, akan menghadirkan kesalahan dalam menyimpulkan bahkan memberikan hukum. Sebelum maulid Sayyidah Fatimah, maulid Nabi pun bagi yang salah memahami acara maulid Nabi akan memunculkan kesimpulan serta hukum yang salah tentang maulid Nabi. Apa yang dimaksud dengan mengadakan perayaan maulid Nabi? Jika maksudnya adalah seperti maksud pelaksana, bukan maksud orang yang melihat, orang melihat tidak tahu maksudnya menuduh, itu kan salah. Tanyakan yang melaksanakan maulid Nabi, waktu Anda mengadakan maulid Nabi di sini apa maksud Anda? Maksud Anda adalah untuk mengenalkan umat kepada bagi dan Nabi, menghadirkan syiar bagi dan Nabi, untuk mengajak orang bersalah kepada bagi dan Nabi, dan seterusnya mengagumkan bagi dan Nabi. Oh, kalau begitu kisahnya, tidak ada yang berani menyalahkannya. Makanya di saat kita tahu tujuannya, maka menyimpulkannya juga benar, mudah dan benar. Tapi kalau sudah, cara tidak tahu maksudnya, tujuannya seperti apa, tidak bisa menyimpulkannya. Baik, maulid Nabi sendiri bagi yang salah memahaminya, yang salah memaknainya, atau tidak tahu maksudnya, punya kesimpulan yang salah. Ada orang membidahkan maulid Nabi, kan aneh sekali. Bagaimana orang mengakungkan Nabi dibidahkan, bagaimana orang bersalah kepada Nabi dibidahkan, bagaimana orang yang mengajak orang kenal Nabi dibidahkan. Kalau urusannya ada laki-laki perempuan bercampur, itu bukan maulid Nabi. Bukan maulid Nabi campur aduknya laki-laki perempuan. Maulid Nabi bukan itu, anda jangan salah maknanya maulid Nabi. Kalau ada maulid Nabi terjadi percampuran, ya tinggal nanti diantisipasi dong. Mau masjid begini kalau campur aduk, tidak jelas juga tidak boleh kok, biarpun masjid bukan maulidan. Jadi tolong dibidahkan, ingin menyalahkan maulid Nabi, tapi bukan dari esensi hakikat maulid Nabi, adalah salah. Maulid Nabi diadakan adalah untuk mengenalkan umat kepada baginda Nabi, agar semakin cinta kepada baginda Nabi. Kemudian, kita kembangkan, apakah boleh dengan yang lainnya? Asalkan tujuannya benar dong. Kita mengadakan maulidnya Imam Syafi'i, maksudnya apa? Agar tahu bahasanya orang Indonesia ini matahari Syafi'i kok gak kenal banget sama Imam Syafi'i? Lahir di mana dan sebagainya. Ya sah-sah saja, buat maulid Imam Syafi'i. Jangan kita karena terparuh dengan istilah maulid, ada orang membenci maulid Nabi setiap kalimat maulid. Tidak, ibaratnya sederhananya begini loh ya. Mungkin kita rubah acara maulid Nabi adalah apa? Kan sekarang kan ada dengan model balu apa? Fulan dalam kenangan. Bisa saja gitu. Tapi mengenang orang mati gak boleh menyebut, bikin susah. Jadi, apa sekarang ada model-model baru kan seperti itu. Jadi, mengenang Fulan atau sehari dengan Imam Syafi'i. Ya sah-sah saja. Mungkin gak usah dirubah pakai maulid. Kita sehari mengenal Imam Syafi'i. Sehari dengan Syedat Fatimah Zahra. Ya sah-sah saja. Sehari dengan Imam Ali. Atau seminggu usbuk Syedina Ali bin Abi Talib. Sepekan Syedat Fatimah Zahra. Ya sah-sah saja. Asalkan tujuannya untuk mengenal. Gak usah dikatakan itu bitah. Akan tetapi memang yang perlu diwaspadai Syedif Fatimah Zahra adalah Syedah kita. Imam Ali adalah Imam kita. Cuma di sana ada orang yang mengklaim Syedif Fatimah sebagai Syedahnya dan Imam Ali sebagai Imamnya. Akan tetapi mereka bukan dari golongan kita. Ternyata mereka mencaci Syedat Aisyah dan seterusnya. Ada kelompok yang mengakungkan Imam Ali. Mengakungkan Syedat Fatimah Zahra. Tapi bukan dari golongan kita. Kalau kita lihat poros pilar akidah kita adalah kita cinta sahabat Nabi. Di dalamnya ada Syedina Abu Bakar. Di dalamnya ada Syedina Aisyah. Di dalamnya ada Syedina Umar. Di dalamnya ada Syedina Khufzah. Cinta sahabat Nabi. Dan cinta Ahib Libad Rasulillah. Di dalamnya ada Syedina Imam Ali. Di dalamnya ada Syedina Fatimah Zahra. Makanya jika ada kelompok meruntuhkan salah satu dua pilar dia sesat. Katanya mencintai sahabat Nabi tapi gak cinta kepada Ahib Libad runtuh dia. Runtuh imannya. Runtuh akidahnya. Karena satu pilar yang telah dihancurkan. Atau orang mengaku cinta Ahib Libad Nabi Muhammad tapi benci sahabat Nabi. Abu Bakar dicaci. Makanya kalau ada sekelompok yang mengakungkan Syedina Fatimah Zahra. Lihat di tempat tersebut. Kalau ternyata juga menyanjung Syedina Aisyah dan Abu Bakar. Syedina Bakar maka sungguh mereka adalah kelompok yang ingin mengenalkan kita kepada Siti Aisyah yang Siti Fatimah yang sesungguhnya. Cuma kalau ada di situ penyanjungan kepada Syedina Siti Aisyah kepada Imam Ali akan tapi ternyata lekok Siti Aisyah direndahkan dan sebagainya. Pasti itu adalah hati-hati. Itu adalah kelompok bukan kelompok. Ahli sunnati wal jamaati orang yang mengajarkan akidah yang benar yaitu akidah yang berpilar cinta khubu ahli bayti Rasulullah dan khubu ashabi Rasulullah. Jadi membuat acara untuk Syedina Fatimah adalah benar. Jika memang anda dari orang berakidah benar dengan cara yang benar. terserah namanya mulit adalah hari kelahiran. Makanya karena dimulai dari situ ke sejarahnya. Kemudian bukan cukup dengan khul dan sebagainya. Itu adalah istilah-istilah. Esensinya apa sih? Mungkin ada orang mencoba membedakan kalau Nabi kelahiran yang perlu diberingati. Tapi kalau kiai kematiannya yang harus kita sebut. Karena selaki belum mati masih bisa mungkin salah dan sebagainya. Ya biarpun kematiannya perlu kita segipapun misalnya ada khul. Kalau kita menyebut kehidupannya dari awal juga gak ada masalah. Oh dia terbukti orang hebat kok. Imam Syafi'i coba kalau anda membaca sejarah bagaimana Imam Syafi'i? Lahir dari seorang ibu seperti apa? Bagaimana ayah mendidik? Ini kan perlu juga. Jadi besok juga perlu kalau begitu menghadirkan kembali Imam Syafi'i. Buat sepekan dengan Imam Syafi'i seperti ada sepekan dengan Syedat Fatimah Tizahra. Tapi ingat yang penting tujuannya adalah untuk mengenalkan tokoh tersebut dengan cara yang benar sesuai dengan akidah yang benar maka itu sah-sah saja. Tujuannya kan istimewa. Makanya jangan sampai kita juga gampang gampang mengingkari tapi tidak tahu tujuannya apa. Kita tidak juga gampang suudan kepada orang ya. Orang yang melakukan kebaikan kok. Orang melakukan hari ini banyak macam-macam untuk menghidupkan kembali ide-idenya seseorang. Hari ini pun ada tokoh-tokoh besar yang meninggal dunia diperingati dengan cara untuk bahkan dibaringi dengan pencetaan ulang bukunya kembali. Bulan dalam kenangan ternyata bersama gebiar itu telah terbit beberapa buku-buku. Tujuannya untuk itu. Daya sah-sah saja. Seperti itu. Jadi tujuannya fahami tujuannya baru Anda bisa menyimpulkan kemudian Anda bisa memberikan hukum yang sesungguhnya. Ini saja Setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma Salli'alaih Wala'alih Wassalam